Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel mas bro Edisi kali ini gue pengen ngebahas Honda EDV lagi mas bro Jadi setelah gue baca di salah satu majalah otomotif Gue nemuin artikel yang menarik nih mas bro Tentang berapa kecepatan top speed Honda EDV 150 ini Ya siapa tau bermanfaat buat mas bro semua Karena pasti banyak nih yang penasaran kira-kira berapa sih top speed Honda EDV 150 ini Yuk kita bahas pelan-pelan mas bro, oke? Tes top speed skutik adventure Honda EDV 150 Segini kecepatan maksimumnya mas bro Skutik adventure Honda EDV 150 belum lama meluncur Tapi sudah banyak yang diterima konsumen Skutik keluaran PT Estera Honda Motor ini tampaknya memang bener-bener gagal nih mas bro Dibuat untuk segala jenis medan Honda EDV 150 memiliki ground clearance tinggi Bisa dipakai di jalanan asfal ataupun medan yang berat nih mas bro Seperti motor super morto gitu dah Honda EDV 150 selain untuk jalanan tanah juga dibuat untuk jalanan asfal nih mas bro Makanya penasaran juga nih berapa sih kecepatan maksimum yang dicapai oleh Honda EDV ini Kebetulan ada yang sudah tes Nah jadi untuk mengetes top speed Honda EDV 150 Tentu perlu trek lurus yang panjang nih mas bro Nah itu yang dilakukan oleh Angga Priyadi asal Cerbon Jawa Barat ini mas bro Jadi mas bro Angga ini melakukan tes top speed di jalanan Pantura Cerbon Kenapa di jalan Pantura Cerbon ya kan Jadi Pantura tuh punya trek lurus yang panjang-panjang nih Sehingga memungkinkan untuk mencapai top speed Dan kebetulan juga kantor tempatnya tuh bekerja melewati jalan jalur Pantura itu Jalur Pantura yang dilewati dari Palimanan sampai Agjaminangun Trek atau jalur ini memang lurus panjang-panjang nih Oke jadi hasil dari tes Ini mas bro Angga juga memvideokannya nih Jadi nanti mas bro disimak aja videonya Terlihat dari speedometer yang disorot kamera handphone miliknya Jadi gini menurut penuturannya Bukan top speed cuma kebetulan lihat jalanan kosong Jadi iseng buka gas dapetnya Jelas pemilik Honda EDV 150 warna putih ini Dari hasil pengetesan dari mas bro Angga ini Terlihat di layar speedometer mentok di 110 km per jam Nah menurut mas bro Angga Priyadi Angka segitu tuh belum maksimum Karena faktor teknis Pertama ketika dilakukan pengetesan menggunakan tangannya tuh hanya pakai tangan satu mas bro Jadi karena tangan satunya lagi tuh ya dia megang handphone Jadi memang sebenernya sih bahaya sih Kalau minimal dia harus pakai ya buat apa namanya tuh Buat kamera yang ditaruh di helm gitu kan Jadi lebih aman lah ya Jadinya khawatir oleng dan bahaya kalau pakai satu tangan aja mas bro Untuk kedua jalan di pantura meski panjang dan lurus namun banyak truknya nih Banyak truk-truk ya truk-truk transformer lah ya Jadinya belum mencapai top speed keburu ngeram Nah oke Tapi lebih jelasnya bisa mas bro lihat langsung di video mas bro Jadi mas bro ini sudah ya mas bro Angga sudah di videoin gitu Silahkan mas bro lihat aja videonya Oke Semoga ya bermanfaat sih buat mas bro semua yang memang penasaran Berapa sih top speed EDV 150 ini Di video ini sih mentok di 110 Cuman ini juga belum maksimum masih bisa naik lagi Oke Ya mungkin segitu aja penjelasan singkat dari gue Karena gue juga ngebaca di majalah otomotif ini tuh Menurut gue tuh menarik Jadi gue bikin video ini ya kan Jadi gue jabarin semuanya sesuai dengan majalah itu mas bro Oke Siapa tau bermanfaat buat mas bro semua Kalau memang ini dirasa bermanfaat Jangan lupa mas bro Subscribe, like, comment Ya kan Share juga boleh Buat yang lain juga pada tau Oke Ditunggu video berikutnya mas bro Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo